Perjalanan dari awal itu sedikit demi sedikit, kita jalani dari mulai peta pendapatan 30 ribu sampai setiap tahun saya jalani terus dan sampai sekarang Alhamdulillah kami semakin meningkat menjadi perkah barokah. Awal pertama itu pagi dan di sekolah-sekolah. Setelah itu habis duhur pulang istirahat yang namanya jualan di sekolah itu porsinya enggak besar sih. Porsinya dari mulai seribuan sampai 5 ribu. Jadi banyakan jelinya seribu, dua ribu itu sudah terbiasa. Baru kali ini, tiga empat tahun inilah jualan porsinan besar. Terus mulai usaha ini dulu modalnya berapa? Dulu pertama kali usaha ini dari awal motor sampai grogak ya, itu tiga setengah, tiga juta lima ratusan habisnya. Motor paling seratus juta, juta ratus dan grogak dan sisanya dan untuk pedagangan yang lain. Enaknya yang seperti ini, dari pedagang usaha yang besar tapi kayaknya enggak memungkinkan karena satu modal ya kan. Dan yang lebih simpelnya ini modalnya mesin, enggak terlalu besar. Ya saya berjalan dengan seringnya waktu, Alhamdulillah sedikit-sedikit ya bisa beli motor lagi untuk buat belanja. Jadi rodanya itu dua, untuk dua lahan sendiri, untuk belanja. Ini mau bikin mas ya? Iya. Ini apa dulu nih? Pertama-tama kulit lumpia, dan kedua sayur daun bawang, dan kasih telur. Satu kulit satu telur, satu kulit satu telur, satu kulit satu telur, nanti sudah tumpuk lagi. Ini apa? Ini bubu asinan, buri namanya, dan ini ekstra pedes. Ini ada yang sedang. Ini saus? Ini saus. Masa aku mintanya pakai lombok. Oh, aku bisa pakai lombok. Tambah lombok ya? Iya. Lebih pedes lagi dong? Pedes. Atau pedes lagi. Jatuh, biar rata ya. Biar rata ya. Saunya mencampur. Tapi kalau telurnya gak ada aduk, bisa ya? Bisa, bisa. Tergantung request. Tetap matang ya telurnya ya? Iya, tetap matang. Insya Allah matang. Ini kalau gak pakai mayonaise apa, Mas? Iya? Kalau gak pakai mayonaise? Enggak, kalau mayonaise orang yang banyak kan gak suka. Oh, gak suka ya? Iya. Oh. Jadi saya bukan adunya itu. Iya. Kok? Bisa kok. Kita terin ya? Ini sewa, Pak? Iya. Ini kalau kotornya, konsep berat apa? Kalau kotornya, hari-hari biasa, saya di sini kotornya itu paling 600. Paling banyak, alhamdulillah, kalau di pasar selasa, itu 890. Di pasar selasa. Itu sampai satu krat. Kalau satu krat itu 10 kilo ya. Sepersinya 5.000 dikalikan 180. Jadi hampir di satu jutaan lah. Alhamdulillah, sedikit dan sedikit itu penting lancar. Berkah barokahnya itu loh. Berkah barokahnya? Iya. Saya cari berkahnya yang sulit. Cari ridunya Allah itu yang lebih sulit. Berarti Bapak percaya kalau ini lama juga karena Allah? Iya. Kalau menurut saya pun seperti itu. Karena rezeki itu intinya, istilahnya, datanya dari Allah. Cuma lewatnya siapa-siapa itu saya kurang tahu. Yang pasti itu rezeki, jodoh, mati, itu takdur Allah. Saya sangat bersyukur sekali lah. Bisa seperti ini, istilahnya bisa meningkat lah. Bisa meningkat dari kecil, dari seribuan, dua ribuan, sampai hingga porsian. Dipandang sebelah mata, bagi saya itu terbiasa. Yang penting, dia enggak merusuin kita gitu aja. Yang namanya, orang itu kan enggak tahu dia. Kapan suksesnya dan kapan jatuhnya kan enggak tahu. Kalau mengenai mimpi, saya ingin sih. Ingin istilahnya, biar kayak orang-orang sukses gitu. Sudah kayak seperti ini. Tapi, dibalik semua itu, saya juga berpikir lagi. Kalau seadanya saya bisa mempunyai pangkalan yang besar, mungkin, enggak mungkin lah. Nanti, dikatakan teman-teman, nanti katanya sobong ya kan. Masih mimpi yang seperti ini aja. Bisa kumpul, kumpul ngopi bersama sama teman-teman. Jualan bareng, pulang bareng, berangkat bareng. Itu lebih nikmat kayaknya. Yang seperti ini. Insya Allah bersyukur sekali. Yang penting, istilahnya, di rumah itu enggak kekurangan lah. Serba cukup istilahnya, kecukupan. Nah, ini udah tersam berata, tinggal nunggu Pak ya. Iya. Kasih apa lagi Pak? Kasih tutup. Tutup, ya. Biar gak masuk angin ya. Biar gak masuk angin ya. Satu telur, dua kulit. Lagi musing-usingin ya ini. Iya ini, pancar oba. Ini apa nih Pak? Kasih mentega, biar nambah guri. Biar cepat mateng. Kenapa gak pakai minyak Pak? Kalau minyak terlalu kelomoh. Terlalu berminyak sekali. Jadi, kurang mereset gitu loh kalau minyak. Ya bagus sih pakai minyak. Ya kan. Sama hasilnya. Cuma lebih enak gak usah dicampur lah. Pakai margarin aja. Pakai mentega aja. Dia nambah guri. Pakai margarin aja. Terima kasih.